selamat menikmati setelah Anda menentukan topik penelitian dan membuat latar belakang penelitian berdasarkan masalah yang Anda temukan maka langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat rencana penelitian Anda memiliki tujuan dan apa manfaatnya serta asumsi apa yang akan Anda gunakan dari video kita kali ini kita akan membahas tujuan, manfaat, dan hipotesis penelitian selamat menikmati dari suatu penelitian tentunya kita harus memiliki tujuan dari penelitian tujuan dari penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui dan didapatkan dari suatu penelitian tentunya untuk membuat penelitian yang baik maka tujuan itu harus sesuai dengan topik dan masalah yang kita sajikan pada bagian sebelumnya bagaimana sebuah tujuan penelitian itu dikatakan baik yang pertama dia harus selaras dengan masalah penelitian misalnya jika masalah penelitian hubungan adalah hubungan antara selamat menikmati selama waktu belajar di rumah dengan dengan hasil belajar siswa nah maka tujuan penelitian juga harus selaras dengan masalah tersebut maka tujuannya adalah ini adalah masalah nah maka tujuannya adalah mengetahui hubungan titik-titik-titik sesuai dengan masalah yang tadi kita sajikan di bagian sebelumnya jangan sampai masalahnya A tetapi kita menulis tujuan atau membuat tujuannya B maka kita tidak menjawab atau tidak ingin menggali tidak bisa menggali masalah yang tadi kita sampaikan di bagian sebelumnya jadi yang pertama harus selaras dengan rumusan masalah pada penelitian dan yang kedua tujuan itu nantinya akan memberikan jawaban dari masalah penelitian kalau tadi masalahnya adalah masalahnya adalah apakah ada hubungan antara A dengan B maka kita harus menjawab pada hasil penelitiannya yaitu apakah A dengan B tadi ada hubungan atau tidak nah itu jawabannya ada karena itu pada tujuannya tadi harus selaras jangan sampai masalahnya kita ingin mengetahui A dan B ternyata tujuannya adalah B dan C nah maka ini tidak match setelah tujuan clear maka kita bisa membuat masalah penelitian kuantitatif definisinya yaitu hal-hal yang diperoleh dari penelitian yang akan dilaksanakan hal-hal yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan manfaat ini dapat dijabarkan berupa manfaat bagi masyarakat manfaat bagi institusi manfaat bagi peneliti nah jadi kita bisa menjabarkan apa manfaatnya bagi anda sebagai peneliti apakah ingin apa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya kemudian apa manfaat bagi institusi dan bagaimana manfaat bagi masyarakat ini harus dikonstruksikan sebagai manfaat dari penelitian ngapain melakukan penelitian jika tidak ada manfaatnya langkah selanjutnya itu adalah menyusun hipotesis apa itu hipotesis hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang akan kita teliti nah jadi dia bukan kebenaran dari jawaban permasalahan tetapi ini adalah jawaban sementara dugaan atau jawaban sementara tujuannya apa membuat hipotesis yang pertama dia akan menjabat menjembatani antara teoritis dengan kenyataan jadi menjadi perantara antara teori teori dari permasalahan dengan kenyataan yang nanti akan ditemukan dari penelitian diantara dua itu penghubungnya adalah hipotesis yang kedua dia akan menjadi alat ukur dalam pengembangan ilmu karena jawaban tadi akan ditentukan kebenarannya berdasarkan hipotesis yang dibuat kemudian yang ketiga dia merupakan petunjuk untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan suatu hasil hipotesis disusun dalam bentuk pernyataan pernyataan atau asumsi dalam membuat hipotesis ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama itu adalah relevansinya yaitu hipotesis harus relevan dengan pernyataan masalah masalahnya apa maka hipotesisnya juga menyangkut masalah penelitian yang kedua dia harus dapat diuji kebenarannya yaitu dapat diamati atau diukur yang ketiga hipotesa harus sesuai dengan pernyataan pernyataan yang ada di lapangan ataupun di masyarakat ataupun pada kelompok data karena hipotesa yang sama tidak boleh saling bertentangan karena hipotesa secara keseluruhan akan membantu suatu sistem selanjutnya suatu hipotesa dia harus bersifat prediktif atau memperkirakan atau meramalkan apa yang akan menjadi jawaban dari tujuan atau masalah penelitian nah jadi sebagai sifat prediktif maka dia akan meramalkan atau menentukan kira-kira jawabannya itu akan seperti apa dan itu perlu pengujian dan yang terakhir hipotesis harus dinyatakan secara sederhana dan mudah dipahami dalam membuat hipotesis kita harus melihat jenis dari hipotesis yang ada dalam suatu penelitian ada yang disebut dengan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja hipotesis ini menyatakan adanya hubungan antara variable X dan Y atau ada perbedaan antara dua kelompok yang diamati ini disebut dengan hipotesis alternatif ada hubungan ada pengaruh ada perbedaan ada ada kebermaknaan atau ada signifikansi nah ini merupakan hipotesis alternatif dan jenis yang lain itu adalah hipotesis 0 atau biasa disingkat dengan H0 ini berisi pernyataan kondisi awal dari 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 masalah penelitian yaitu tidak ada perbedaan antara dua variable ya tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh antara variable X dan Y atau tidak ada hubungan antara antara satu kelompok data dengan kelompok data yang lain ya nah ini adalah hipotesis 0 atau hipotesis H0 ini tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan sedangkan hipotesis alternatif nah ini ada hubungan ada pengaruh atau ada perbedaan jadi H0 tidak ada H1 ada nah konsepnya seperti itu tetapi untuk konkretnya seperti apa contoh konkretnya misalnya untuk hipotesis kerja atau hipotesis alternatif misalnya ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan motivasi anak dengan tingkat motivasi anak dalam menempuh perguruan tinggi ada hubungan berbanding terbaik dengan hipotesis 0 bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan motivasi menempuh perguruan tinggi ini adalah contoh dari hipotesis alternatif dan hipotesis 0 atau misalnya ada hubungan antara ada hubungan antara tingkat motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa kognitif kemudian itu adalah hipotesis alternatif sedangkan hipotesis 0 tidak ada hubungan antara tingkat motivasi siswa dengan hasil belajar kognitif siswa itu adalah contoh dari jenis hipotesis nah untuk membuat hipotesis kita juga harus mengenal bentuk hipotesis ada tiga bentuk utama dari hipotesis yaitu hipotesis deskriptif hipotesis korelasional dan hipotesis kausal hipotesis deskriptif ini adalah hipotesis yang menggambarkan karakteristik dari sampel atau varian data nah contohnya bagaimana contohnya adalah guru SD yang pengelolaan kelas nya rendah adalah guru baru ini adalah sebuah hipotesis dimana disini adalah ada pernyataan ini juga jadi ini belum tentu benar jadi guru SD yang pengetahuan yang pengelolaan kelasnya rendah ini juga adalah guru baru ini adalah dugaan harus dibuktikan dengan data-data yang nanti diperoleh melalui kegiatan penelitian oke oke musik 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 yang kedua adalah hipotesis korasional korrelasional yaitu hipotesis yang menggambarkan yang menggambarkan hubungan ada atau tidaknya hubungan antara dua variable musik 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 antara tingkat musik motivasi berlajar dengan hasil belajar siswa ada hubungan antara tingkat motivasi belajar dengan hasil belajar siswa disini ada dua variable yang diluga berhubungan yaitu pertama adalah tingkat motivasi belajar dan yang kedua adalah hasil belajar siswa nah disini dalam hipotesis ini ini menyatakan ada hubungan untuk membutuhkan itu maka perlu nanti dilakukan kegiatan penelitian dan yang ketiga itu adalah hipotesis kausal korelasional maupun kausal dua-duanya adalah menghubungkan dua variable atau lebih nah bedanya hanya pada hipotesis kausal ini melihat hubungan kausalitas atau sebab akibat misalnya ada pengaruh tingkat motivasi motivasi siswa dengan hasil belajar siswa dalam kasus ini ini ada dua variable yang dihubungkan juga yaitu tingkat hasil belajar dan hasil belajar siswa tetapi bukan hanya menjawab ada tidaknya hubungan ya tapi dia juga akan menjelaskan seperti apa hubungannya ya nah ini ini yang disebut dengan hubungan kausal jadi sebab akibat nah di samping itu bisa jadi penelitian itu dilakukan tanpa adanya hipotesis nah seperti apa penelitian kuantitatif tetapi tidak ada hipotesis pertama kita harus pahami bahwa hipotesis dibuat untuk masalah penelitian hubungan antara dua variable atau lebih ya atau juga mendeskripsikan dari satu sample atau satu variable ya nah ini bisa dibuat hipotesis tetapi bisa juga tanpa hipotesis waktu penelitian itu apabila tadi satu variable ada hipotesis deskriptif nah ini terkadang tidak perlu dibuatkan hipotesisnya nah misalnya tadi guru sekolah dasar yang kemampuan pengelolaan kelasnya rendah diduga adalah lurusan baru nah ini juga tidak perlu dibuatkan hipotesis misalnya kita ingin menggali seberapa tinggi motivasi siswa untuk belajar daring nah ini ini juga tidak ada variable yang akan dihubungkan jadi hanya satu variable seberapa tinggi tingkat motivasi siswa untuk belajar daring nah maka dalam kasus ini juga hipotesis ini bisa saja untuk tidak dibuat karena ini adalah hipotesis deskriptif atau bisa dibuat hipotesis deskriptif berupa sebuah pernyataan yang menduga hasilnya akan seperti apa atau tadi bisa jadi tidak usah dibuat sama sekali nah yang kedua juga bisa jadi penelitian tanpa hipotesis apabila penelitian itu bersifat eksploratif menggali sampel yang belum diketahui dan tidak bisa diprediksi ini juga untuk misalnya untuk membuktikan ada atau tidak gitu ya nah ini juga tidak bisa tidak bisa tidak bisa atau tidak perlu dibuat hipotesis nah misalkan saja kita ingin mengetahui seberapa banyak siswa sekolah dasar di suatu daerah kata-kata daerah A gitu ya yang dapat mengikuti pembelajaran daring nah ini juga tidak ada variable yang dihubungkan jadi ini bisa bersifat hipotesis ekritif atau juga bisa tanpa hipotesis jadi tidak perlu dikuatkan hipotesis untuk kasus seperti ini nah inilah yang kita bahas pada partai terima kasih atas kerjasamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih